Film ini mengisahkan tentang bocah kurir makanan yang selalu berlari setiap hari untuk mengirimkan dagangannya. Hingga suatu hari, dia dipilih untuk mengikuti Olimpiade dan membuat semua atlet dunia dibuat speechless. Ini dia Road to Boston. Pada Olimpiade Berlin 1936, seorang atlet Jepang bernama Son Kitei berhasil memenangkan lomba maraton. Kemenangannya ini sangat membanggakan bagi pemerintahan Jepang dan menjadi prestasi yang membawa kehormatan bagi negara mereka. Namun, yang tidak diketahui banyak orang adalah bahwa sebenarnya Son Kitei ini adalah orang Korea. Dia terpaksa menjadi perwakilan Jepang karena pada masa itu Korea sedang berada dalam penjajahan negara Jepang. Pada akhirnya, Son Kitei dipensiunkan dari dunia atletik setelah terlihat sengaja menutupi bendera Jepang saat berdiri di atas podium kemenangan. Dia dianggap telah menghina dan merendahkan negara Jepang. Setelah 9 tahun berlalu, penjajahan Jepang di Korea telah berakhir. Namun, digantikan oleh Amerika Serikat yang menduduki Korea Selatan. Setahun setelah itu, Komite Atletik Korea Selatan menyelenggarakan sebuah lomba maraton untuk mengenang kejayaan Son Kitei di Olimpiade Berlin. Di perlombaan itu, seorang pemuda bernama Yon Buk tampil dengan semangat. Dia terlihat sebagai pelari tercepat dan dengan mudah mendahului pelari lain hingga akhirnya memenangkan perlombaan. Sebagai pemenang lomba, Yon Buk mendapatkan kehormatan untuk diberikan medali langsung oleh sang juara Olimpiade, siapa lagi kalau bukan Son Kitei. Namun, pada saat acara itu, Son Kitei terlambat datang dan terlihat seperti orang dengan kondisi mabuk. Meski demikian, acara tetap berjalan lancar dan Son Kitei memberikan medali kepada para pemenang lomba. Singkat cerita, Son Kitei ini adalah nama Jepang ya guys ya, kalau nama koreanya adalah Son Gojong. Jadi ke depannya, Mimin akan memanggil dia dengan nama koreanya aja, yaitu Gojong. Kita balik lagi ke Yon Buk yang berhasil memenangkan perlombaan lari. Ternyata, dia ini bekerja sebagai tukang kurir makanan yang mengantarkan pesanannya dengan berlari. Setiap hari, Yon Buk berlari dengan membawa beban yang cukup berat dan hal itu membuatnya mampu berlari dengan kecepatan yang begitu cepat. Di sisi lain, Yon Buk sebenarnya tidak terlalu ambisius dengan kemenangannya. Dia mengikuti perlombaan lari ini karena ingin mendapatkan medali untuk dijual, supaya dia bisa mendapatkan uang. Scene berikutnya memperlihatkan Komite Olahraga Korea Selatan yang sedang berusaha agar negara mereka dapat berpartisipasi dalam Olimpiade London 1948. Dalam rapat itu, pemerintah menyuruh seorang pelatih senior yang bernama Nam Yong untuk menunjuk Son Gijong agar bisa ikut serta dalam Olimpiade. Karena perlombaan ini hanya bisa diikuti jika mendapatkan undangan, dan untuk bisa mendapatkan undangan itu hanyalah seorang Gijong yang pernah memenangkan Olimpiade. Nam Yong kemudian mengunjungi Son Gijong dan meminta keikut sertaannya. Tapi ternyata, Gijong sudah tidak tertarik dengan urusan negara. Nam Yong membujuk Gijong agar mau mengikuti Olimpiade. Jadi ternyata mereka ini adalah teman lama yang pernah berjuang bersama. Ketika Gijong berhasil menjadi juara pertama di Olimpiade, Nam Yong lah yang posisi ketiga. Nam Yong ini terus mencoba untuk mengingatkan Gijong tentang masa lalu di mana mereka berdua selalu berlari tanpa ada beban. Dan itu terasa begitu menyenangkan. Gijong akhirnya luluh dengan ajakan Nam Yong. Dia pun memutuskan untuk mengirim surat kepada salah satu temannya yang tinggal di Boston. Beberapa waktu kemudian, sebuah balasan surat datang mengundang Gijong untuk ikut serta dalam Boston Marathon tahun 1947. Namun ada satu syarat yang harus Gijong penuhi. Dia harus menjadi pelatih, bukanlah pelari. Nam Yong yang mendengar itu merasa senang dan tidak keberatan. Posisinya sebagai pelatih diberikan kepada Gijong. Singkat cerita, Gijong dan Nam Yong telah mengumpulkan atlet baru yang berbakat untuk dilatih dalam tim lari mereka. Namun, mereka menghadapi masalah kekurangan modal. Bahkan mereka sampai berhutang agar bisa membelikan sepatu lari bagi para atlet baru. Suatu hari, Gijong melihat keributan antara Yonbuk dan seorang tentara. Setelah meredakan situasi, Gijong mengajak Yonbuk makan di sebuah restoran dan mencoba mengajaknya untuk bergabung dalam tim lari. Namun, Yonbuk langsung menolak karena dalam masa sulit ini, ya lebih baik cari uang saja ya. Scene kembali ke pusat pelatihan. Setelah selesai latihan, Gijong melihat bahwa para atlet baru sudah cukup kuat secara fisik. Namun, tak diduga Gijong langsung menghina mereka karena terlalu lemah dan tidak ada semangat. Nam Yong kemudian mengeluhkan perilaku Gijong karena hal itu bisa merusak semangat para atlet. Namun, Gijong berpendapat bahwa dia tidak suka melihat anak-anak baru terlalu manja dan tidak ada sorot api di dalam matanya. Dia yakin bahwa atlet yang memiliki mental baja tidak akan mundur dan itulah yang diperlukan. Kemudian Nam Yong yang telah mendengar tentang bakat Yonbuk mencoba mendatangi ke rumahnya. Di sana dia menemukan bahwa ibu Yonbuk sedang sakit dan membutuhkan biaya untuk mengobatan. Nam Yong pun menawarkan bayaran kepada Yonbuk agar mau bergabung dalam pelatihan. Tetapi, dia harus merahasiakannya dari Gijong. Yonbuk setuju dan datang ke pelatihan keesokan harinya. Dia pun langsung membuat semua orang kagum dengan mencatat rekor lari yang hampir menyamai rekor Gijong. Pada saat itu, muncul masalah lagi ketika Panitia Boston Marathon meminta uang deposit sebesar 9 juta won untuk satu peserta saja. Sayangnya, di Korea Selatan saat itu masih negara yang miskin, yang bahkan tidak mampu membayar untuk seorang pun. Tapi mereka tidak menyerah begitu saja. Mereka berusaha mencari sebuah solusi dengan mengadakan sebuah perlombaan lari untuk menarik perhatian media dan sponsor. Ternyata, ide mereka berhasil. Melihat kemampuan para atlet yang ikut dalam perlombaan, banyak media dan sponsor yang tergerak hati untuk memberikan dukungan finansial kepada para atlet. Saat pertandingan itu, Yonbuk telah menunjukkan kemampuan luar biasanya selama perlombaan. Namun, sayangnya dia melakukan kesalahan memilih jalur pada persimpangan. Sehingga, dia justru tertinggal oleh peserta lainnya. Meski begitu, Yonbuk tidak menyerah dan berhasil menyelesaikan perlombaan di posisi keempat. Pada sore harinya, para peserta diuji lagi dengan seleksi lanjutan dengan tugas berlari mengelilingi lapangan sebanyak 100 putaran. Kali ini, mereka harus mengalahkan Nam Yong untuk mendapatkan kesempatan berlomba di Boston Marathon. Saat perlombaan dimulai, Yonbuk merasa sombong dengan kemampuannya. Dia langsung melaju dengan kecepatan penuh, padahal sudah diperingatkan untuk menjaga kecepatannya. Seiring berjalannya waktu, para pelari mulai merasakan kelelahan. Mereka berjuang untuk tetap berdiri, namun akhirnya banyak dari mereka justru bertumbangan. Di akhir putaran yang penuh perjuangan ini, hanya Yonbuk dan Nam Yong yang tersisa. Pada putaran ke-97, Yonbuk mulai merasakan tubuhnya yang semakin kehabisan tenaga saat mencapai putaran ke-98. Tubuh Yonbuk tidak bisa lagi untuk berlari dan dia pun tumbang. Setelah kejadian itu, Gicong memarahi Yonbuk atas kesombongannya karena tidak mendengar perintah pelatih. Dia bahkan merendahkan Yonbuk karena mendapatkan uang untuk berlari sebagai atlet bayaran. Di sini, Yonbuk yang merasa malu memutuskan untuk mengundurkan diri. Dia berjanji akan mengembalikan semua uang yang telah diterimanya. Namun, Nam Yong yang lebih memahami situasi Yonbuk, dia pun mengajak Gicong untuk melihat keadaan keluarga Yonbuk yang sebenarnya. Di sini, akhirnya mereka pun mengetahui bahwa ibu Yonbuk sedang dirawat di rumah sakit dan keluarganya berjuang keras untuk memenuhi biaya pengobatan ibunya. Beberapa waktu kemudian, ibu Yonbuk akhirnya meninggal dunia. Kematian ibunya ini membuat Yonbuk semakin terpuruk. Namun, Gicong dan Nam Yong terus menemani di sampingnya. Singkat cerita, Yonbuk bersedia kembali untuk melanjutkan latihan bersama dengan tim. Semua atlet terlihat sedang berlatih dengan sangat keras, termasuk Yonbuk yang berhasil meningkatkan rekor kecepatannya setiap hari. Namun, menjelang hari keberangkatan, uang mereka masih belum mencukupi untuk berangkat. Meskipun Gicong dan Nam Yong telah menjual medali untuk tambahan biaya, tetap saja uangnya kurang. Pada tanggal 5 April 1947, diadakan acara pelepasan para atlet yang dihadiri para petinggi negara. Dalam acara itu, Gicong memperkenalkan para atlet tim nasional untuk mempersiapkan olimpiade. Di sana dia juga mengumumkan satu orang yang akan menjadi wakil di Boston Marathon, yaitu Yonbuk. Di momen ini, Gicong naik ke podium dan mencoba menjelaskan kepada warga bahwa tim mereka masih menghadapi kesulitan dalam hal pendanaan. Dia dengan sangat menyesal meminta maaf karena tidak bisa memenuhi harapan untuk pergi ke Boston. Tanpa diduga, teriakan pun mulai terdengar dari para warga. Seseorang mengajak semua orang untuk memberikan sedikit uangnya agar para atlet mereka dapat berangkat ke Boston dan mengharumkan nama negara. Satu persatu, warga mulai memberikan sumbangan mereka. Dan terkumpulah sejumlah uang yang lebih dari cukup. Berkat bantuan seluruh masyarakat Korea Selatan, akhirnya Gicong, Nam Yong, dan Yonbuk dapat pergi ke Boston. Pada tanggal 8 April, mereka merapat ke bandara yang disediakan oleh militer Amerika secara gratis. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menggunakan pesawat penumpang. Setelah itu, mereka pun akhirnya tiba di Hawaii. Dalam perjalanan yang cukup panjang, pada tanggal 14 April, mereka akhirnya tiba di kota Boston. Sesampainya di sana, Gicong disambut oleh para wartawan. Namun jawabannya selalu sama, I'm Happy Marathon Runner. Bagaimana rasanya untuk menemani marathon Boston? Saya gembira, saya Rono. Ada apa-apa yang Anda ingin mengatakan? Saya gembira, saya Rono. Mereka kemudian dijemput oleh Mr. Bike. Dia ini merupakan orang Korea dan akan menemani mereka selama di Boston. Mereka melewati kota Boston hingga akhirnya sampai di sebuah hotel. Di mana mereka akan beristirahat setelah perjalanan yang melelahkan. Setelah beristirahat semalaman, keesokan harinya mereka pergi ke lokasi Asosiasi Athletic Boston untuk melakukan registrasi ulang. Di sana, mereka disambut oleh saingan Gicong yang mengungkapkan rasa terima kasih atas sepatu yang pernah diberikan oleh Gicong. Kemudian, mereka diajak masuk ke meja registrasi untuk menerima kaos yang akan mereka pakai saat berlari. Namun, ketika mereka membuka kaos itu, mereka melihat gambar bendera Amerika. Hal ini membuat Gicong marah dan segera pergi ke kantor pusat Asosiasi Marathon Boston. Gicong secara tegas memprotes dan meminta untuk diberikan kaos baru yang bergambar bendera Korea. Pihak Asosiasi memberikan alasan yang serupa, yaitu bahwa negara Korea belum merdeka sepenuhnya. Dan itulah sebabnya mereka akan tetap memajang bendera Amerika. Setelah kekacauan yang terjadi, Gicong berbicara dengan Yunbuk bahwa mereka terpaksa harus pulang daripada memakai seragam Amerika. Namun di sini Yunbuk tidak terima, karena bagaimanapun, dia tetap ingin berlari. Bagi mereka, perjuangan yang telah mereka lakukan terlalu besar untuk menyerah begitu saja. Gicong kemudian meminta Yunbuk untuk melihat dirinya, yang sampai sekarang dianggap sebagai pelari Jepang. Dan rekornya juga tercatat untuk Jepang, bukanlah negara Korea. Dia menyadari bahwa jika Yunbuk berlari dengan bendera Amerika, dia akan tetap tercatat sebagai orang Amerika. Nam Yong yang selalu berpikir tenang pun memiliki ide. Dia meminta baik untuk menghubungi orang-orang media. Mereka akan segera melakukan konferensi pers di hadapan para wartawan dan petinggi asosiasi. Mereka ingin menjelaskan situasi, karena mereka akan pulang tanpa mengikuti perlombaan. Para wartawan pun terpancing untuk mengajukan pertanyaan. Mereka ingin tahu mengapa tim atlet nasional Korea Selatan akan pulang tanpa terlebih dahulu mengikuti lomba. Gicong menjelaskan bahwa mereka datang ke Boston dengan harapan bisa melihat arti dari kemerdekaan. Karena disitulah kemerdekaan Amerika pertama kali dikumandangkan. Namun kenyataannya, mereka malah disuruh memakai kaos dengan bendera Amerika. Itu berarti mereka tidak diberikan kemerdekaan untuk berlari dengan bendera negara mereka sendiri. Di sini, Gijong pun juga mempertanyakan apa arti kemerdekaan itu. Setelah itu, Yunbuk pun mengembalikan kaosnya kepada ketua panitia. Gijong menjelaskan kepada mereka, jika anak yang jelas-jelas bukan orang Amerika itu, hanya ingin berlari dengan bendera negaranya sendiri. Meskipun awalnya masih ditentang oleh petinggi asosiasi, sikap Gijong berhasil membuat respek para wartawan. Mereka semua berdiri dan memberikan tepuk tangan kepada mereka. Para wartawan pun mendesak para petinggi asosiasi itu. Akhirnya, para petinggi yang tersudut pun mengizinkan Yunbuk untuk berlari dengan benderanya. Singkat cerita, hari perlombaan tiba. Terlihat sudah banyak orang yang bersiap, termasuk para atlet kuat seperti Karagonis, Virtanen sang juara bertahan dari Finlandia, dan Jeffrey, mantan juara sebelumnya. Di sini, Yunbuk juga akan didampingi oleh Nam Yong, yang juga akan turun sebagai wakil negara Korea. Namun, tampaknya Korea sangat diremehkan, bahkan reporter sendiri baru mendengar nama negara itu. Para peserta lomba sudah bersiap di garis start. Terlihat juga, Yubuk yang sangat kecil di antara para bule, yang ukuran tubuhnya jauh lebih besar darinya. Perlombaan maraton pun dimulai, dan para peserta akan menempuh jarak sekitar 42 km. Mereka akan melewati beberapa daerah sebelum tiba di pusat kota Boston. Di awal lomba, Virtanen dan Karagonis sudah berada di depan. Sementara itu, tim Korea akan mempertahankan kecepatan hingga jarak finis kurang dari 15 km. Para peserta lomba melanjutkan perlombaan mereka setelah melewati menara jam. Kemudian, mereka menyusuri jalan menurun hingga mencapai km ke-16 di wilayah danau. Pada saat itu, Virtanen masih memimpin lomba. Sementara Karagonis, memimpin di barisan rombongan kedua dan tim Korea masih berada jauh di belakang. Namun tiba-tiba, Jeffrey memprovokasi Yubuk. Yubuk yang terpancing emosi mencoba menyusul Jeffrey. Tapi, dicegah oleh Nam Young dan memintanya untuk menahan emosi hingga waktunya tiba. Setelah melewati beberapa kilometer, mereka tiba di jalan Washington yang merupakan titik tengah dari rutenya. Di kilometer ke-21, Gijong memberikan semangat dan tetap fokus. Saat mencapai kilometer ke-26, Nam Young melihat Jeffrey berada di depannya. Nam Young pun gantian mulai memprovokasi Jeffrey. Dia pun akhirnya terpancing dengan provokasi itu. Jeffrey memacu kecepatannya yang berlebihan. Setelah mereka melewati kilometer ke-30, Nam Young menyuruh Yubuk untuk menambah kecepatan larinya. Dari titik itu, mereka akan bertemu dengan Heartbreak Hill, yaitu sebuah daerah dengan tanjakan sepanjang 6 kilometer yang merupakan jalur tersulit dari Boston Marathon. Sementara banyak pelari lain mulai merasa lelah, orang-orang pun terkejut saat melihat seorang bocah asal Korea, malah ngacir berlari melewati semua pelari hingga di barisan depan. Dia pun akhirnya menyusul Karagonis dan Firtanen. Setelah mendengarnya dari radio, Gijong tidak tahan lagi dan turun dari bis panitia. Dia memutuskan untuk bersepeda menuju garis finis. Sementara itu, Yubuk berada di kilometer ke-35 dalam perjalanannya menuju kota Boston. Namun, ketika melewati para penonton, tiba-tiba seekor anjing terlepas dan menabraknya. Dan ini membuatnya terkapar. Yubuk kesulitan untuk bangkit karena otot-ototnya keram. Akibatnya, dia pun mulai tersusul oleh pelari di belakangnya. Tapi di sini, Gijong yang melewati lokasi itu menyemangati Yubuk agar tidak menyerah. Dengan semangat, Yubuk pun perlahan berhasil bangkit dan akhirnya bisa berlari lagi. Setelah mendapatkan kecepatannya lagi, Yubuk mulai menyusulnya dari belakang. Di jarak 40 km sebelum finis, dia sudah kembali berada di urutan ketiga. Hal ini membuat para wartawan dan penonton kaget. Terlihat para penonton sudah berkumpul di garis finis. Dan juga Gijong yang sampai tidak kuat melihat hasil perlombaan. Kemudian, Firtanen muncul di depan. Diikuti oleh Yubuk yang berada di urutan kedua. Kedua pelari ini berjuang dengan sisa-sisa tenaganya untuk bisa mencapai garis finis. Di sini, Yubuk terus memaksakan tubuhnya dan menambahkan kecepatan hingga berhasil sejajar dengan Firtanen saat jarak kurang dari 100 meter menuju garis finis. Di sini, Yubuk melakukan sprint yang sulit dipercaya. Di 30 meter terakhir, dia pun berhasil menjauh dari Firtanen dan akhirnya menjadi yang pertama mencapai garis finis. Korea berhasil finis di urutan pertama. Ini mencetak sejarah bagi orang Korea pertama yang menjadi juara di Marathon Boston dan memecahkan rekor dunia. Bahkan, Yubuk berhasil melampui Gijong dalam rekor dunia. Kemudian, rekan setimnya Nam Yong berhasil finis di urutan ke-12. Dia pun tidak percaya saat mendengar bahwa Yubuk telah berhasil finis dan menjadi juara. Pendera Korea Selatan pun akhirnya dikibarkan dan dunia mulai mengakui negara Korea Selatan. Kisah mereka tidak berakhir di sini. Pada Olimpiade tahun 1950, mereka berhasil menyapu tiga gelar sekaligus. Gijong tetap menjadi pelatih mereka. Dan ketiga orang ini kemudian melanjutkan karir sebagai pelatih Marathon Korea di kemudian hari. Mereka juga berhasil membawa kehormatan bagi negaranya di Olimpiade 1992 di Barcelona, di mana mereka memenangkan medali emas. Hingga akhirnya Gijong meninggal di usia 90 tahun. Dan Yonbuk juga telah meninggal dunia pada tahun 2017. Dan film pun. Bentar-bentar, pantun dulu ya guys. Pak Camat lari-lari gak pakai celana. Tetap berdoa agar hidup lebih bermakna. Iya. selamat menikmati